Informasi lain pemeriksa Bawaslu memberikan peringatan kepada partai politik yang mengikuti pemilu agar mematuhi ketentuan dalam penggunaan rekening khusus dana kampanye RKDK, baik pada tahap penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye. Tindakan ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap hasil analisis PPATK terkait tugaan aliran dana yang mencurigakan selama masa kampanye pemilu 2024. Bawaslu mengimbau partai politik yang ikut pemilu agar memanfaatkan rekening khusus dana kampanye RKDK sesuai dengan tingkatannya. Imbauan yang disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja ini muncul berdasarkan temuan PPATK yang menunjukkan bahwa RKDK cenderung bersifat statis. Sebelumnya, Ketua PPATK Ivan Yustia Vandana mengakui transaksi mencurigakan jelang pemilu 2024 mengalami peningkatan yang signifikan. PPATK mencatat pihak yang menerima kenaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan proses pemilu. Perkenaan dengan adanya informasi dari PPATK, kami mengatakan peserta pemilu, Pertama Partai Politik untuk taat dan patuh dalam menggunakan rekening khusus dana kampanye baik penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye. Kemudian, Partai Politik untuk taat dan patuh dalam termasuk calon anggota legislatif melakukan konsolidasi dalam pencatatan pemasukan dan aktivitas biaya kampanye melalui rekening khusus dana kampanye sesuai dengan tingkatannya. Sehingga para calon anggota legislatif harus melakukan konsolidasi dengan partai politik di tingkatannya masing-masing, tingkat kabupaten dan kota, tingkat provinsi, dan tingkat pusat. Sehingga kita bisa mencegah proses-proses ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap dana kampanye yang akan kemudian digunakan, yang sedang digunakan, dan akan digunakan oleh peserta pemilu.